PEMBICARA 1 Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun diperketat atau dibatasi dengan hanya dihadiri panitia kurban dan pihak yang berkurban, guna menghindari kerumunan orang saat proses penyembelihan di tengah pandemi COVID-19. Yang menerima kurban itu, itu nanti dibagi-berikan ada teman-teman kita, ada masyarakat juga membantu. Yang pada intinya itu tidak terjadi kerumunan di sini. Kita membagi ke kantong-kantong yang memerlukan. Sementara proses penyeluruhan daging kurban nantinya bakal dilakukan panitia kurban dengan menyerahkan kepada para pekurban dan panitia kurban juga akan mengantarkan langsung ke masyarakat yang berhak menerima.